Pertama kalinya kesini. Oh, pertama kalinya kesini. Menara Galata ini bisa... Kalian harus naik ke atas ini. Paling bagus kapan untuk naik ke atas menara Galata ini. Terima kasih, aman. Ini nih. Gak dipersulit di imigrasi pokoknya. Oke. Jadi aman. Untuk teman-teman Indonesia yang sedang menunggu antrian tiket di bawahnya menara Galata ini bisa sambil ngopi di bawahnya ya. Jadi sambil menunggu bisa ngopi di sini. Kuku. Wow, he stretches. Oke, oh ada nomornya ternyata. Ada nomornya di sini. Kita lihat. Wow, ini cool. Halo. Kuku, kuku. Halo, kuku. Halo, bersama saya. Nah guys, aku sekarang lagi di depan Galata Tower. Di mana banyak orang yang lagi antri. Kemudian aku akan naik. Nanti aku akan dilepas karena aku merasa panas. Jadi gak perlu jaket. So, tonton terus ada apa di atas dan di dalam Galata. Apa yang bisa kalian lihat dari atas. Pastinya panorama. Tapi apa saja yang di dalam itu yang paling seru. Ceritanya di balik ini ya. Oke, stay tune guys. Itu kan antrinya banyak banget. Tapi aku punya kartu pas jadi bisa langsung naik. Kayaknya harus antri juga sih. Menara Galata atau Galata Tower menjadi salah satu menara tertua di dunia. Dan menjadi salah satu ikonnya kota Istanbul. Di lantai tujuh ini ada miniaturnya kota Istanbul. Jadi teman-teman bisa lihat seperti apa sih landscape kota Istanbul ini. Galata Tower ini sangat bersejarah. Dari pembangunan awal pada zaman kekaisaran Bizantin Justinianos. Tahun 507 sampai 508 sebelum munculnya Yesus Kristus. Nama aslinya adalah Megalos Irkos yang berarti Maha Menara. Kemudian direstorasi oleh Genoa saat pasukan Genoa menguasai Galata di tahun 1300. Dan kemudian diberikan nama Menara Kristus dengan tanda salibnya di ujung atapnya. Sampai akhirnya pasukan Genoa menyerahkan kunci Menara Galata ini kepada Fatih Sultan Mehmed tanggal 29 Mei 1453. Nah untuk lengkapnya kalian bisa baca sejarah dibangunnya Menara ini seperti apa, bagaimana restorasi dilakukan, dan lain sebagainya melalui internet. Nah yang menarik menurutku adalah Menara ini menjadi salah satu pos keamanan dari musuh saat itu ya. Juga dijadikannya Menara ini sebagai sebuah penjara bagi orang-orang yang didakwa melakukan kriminal pada zamannya. Hei guys, aku lagi di Galata Tower nih. Lihat sekelilingnya ya. Top banget ini. Recommended. Seperti yang kalian lihat di Galata Photo Studio ada banyak burung camar yang terbang. Karena di sana ada pegawai yang memberikan makanan sehingga pada saat pemotretan terdapat banyak burung keren banget. Jadi jika kalian ke Istanbul, kalian harus naik ke atas ini ya. Ini luar biasa, keren banget tempatnya. Banyak orang yang datang harus antri tapi ya. Untuk masuk ke sini tiketnya lumayan mahal, 175 lira. Jadi kalian bisa itu sendiri, kalau lira itu berapa, bisa lihat di exchange rate-nya. Nah Liano. Sumpah, keren banget. Yang kalian bisa lihat di atas itu. Masjid, beberapa masjid. Wah, gila banyak banget masjidnya. Itu jembatan di mana banyak orang yang mancing untuk sekedar melepaskan atau melewati waktu mereka. Istanbul adalah kota yang paling padat penduduknya di Turki dengan jumlah sekitar 15,8 juta orang. Jumlah ini sudah termasuk penduduk Istanbul yang berada bagian Asia atau seberang selat Bosphorus. Keren banget. Saya komedit untuk kalian yang mau datang ke Istanbul sekali lagi ya. Antrinya lumayan banyak tapi kalian bisa lihat view-nya. Oh iya, aku bisa kasih tau kalian paling bagus kapan untuk naik ke atas menara Galata ini. Paling bagus menurut aku ya, ini pada saat musim dingin, kalian bisa datang ke sini jam sekitar jam 4 sorean gitu. Pas matahari bagus, langinya juga lumayan terang dan kalian bisa melihat ke kota. Sepeliling Galata Thorin, jadi dia ada kayak awan yang di atas kota gitu. Sumpah, keren. Ya, muter lagi ya, supaya kalian bisa tau dalamnya, apa namanya bukan dalamnya, luarnya kayak gimana. Kalian tau bahwa menara Galata ini memiliki tinggi 66 meter dengan diameter 16 meter. Jadi lumayan tinggi dan besar sekali. Hal lain yang menarik menurut aku adalah, dari atas menara ini, Hesarven Ahmed Selebi adalah warga Istanbul kelahiran tahun 1609. Menjadi salah satu orang di dunia saat itu yang berhasil terbang dengan dua sayap bagaikan sebuah burung. Ini terjadi tahun 1632, di mana dia melompat dari atas menara Galata, lalu terbang melewati laut Bosphorus dan mendarat dengan selamat di Istanbul bagian Asia. Kemudian, Ahmed Selebi dihadiah satu tas berisikan koin emas oleh Sultan 4 Murad Khan karena kegagumannya. Sayangnya, Ahmed Selebi harus dideportasi ke Al-Jazair sampai akhir hayatnya pada tahun 1640. Karena apa? Karena dia dinilai oleh Sultan 4 Murad Khan sebagai warga yang terlalu cerdas yang dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Nah, untuk ini aku akan mencoba terbang setelah melihat panorama kota Istanbul dari atas menara. Untuk turun, harus menuruni tangga ini, anak tangga. Dan harus berunduk karena ketinggian dari atapnya ini nggak begitu tinggi. It's like this, exit. Wow, this is nice. I have this tank here. I have this tank here. I have this tank here. Okay, I'm around. This is like, yeah. I have this tank here. I have this tank here. Yeah, go. Jump. Should I jump? I'm already here. Okay. Yeah. Tendak. Oh, it doesn't move. Jump, jump. Jump, jump. Jump, jump. Jump, jump. Ayo. Oh, no. Sorry. Yeah, terus. Ini kan sudah kayak gitu. Terus, terus, terus. Dia terbang. Heee. Awas nyusup. Awas. Awas nyusup. Heee. Bayangin kalau kecantol dia. Wow. Adih, Matt. Terus, terus, terus. Berapa menit ini dia? Dia kutatiku. Berhenti-berhenti, ayo. 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 No, jatuh move. Awas. Ayo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih, kamu ingin mencoba? Tempat souvenir untuk beli-beli Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh ya, akhirnya sudah bisa keluar dengan aman Habis turun petangga dari lantai delapan Ini aku ketemu sama beberapa turis semancanegara Tapi dari Indonesia, jadi aku akan mewawancara dengan mbaknya Aku akan tanya, bagaimana perjalanannya dari Indonesia ke sini? Apakah pakai bisa atau tidak? Oke? Oke, mbak, namanya siapa mbak? Namanya Atis Mbak Atis, dari mana mbak? Saya dari Makassar Wow, jauh-jauh dari Makassar ke Istanbul ya? Iya, betul Bagaimana perjalanannya dari sana ke sini? Wah, Alhamdulillah, lumayan jauh ya Lumayan beberapa jam Beberapa jam? Iya, dari Makassar dulu terus ke Jakarta Oke Terus ke Doha, terus ke sini Ini baru pertama kalinya ke sini Oh, pertama kalinya ke sini? Iya, pertama kalinya ke sini Gak ada masalah dengan imigrasi segala macam gitu? Aman, aman sih Iya, dari pembuatan paspor sampai ke sininya itu aman Dan sudah bebas bisa juga Oh, dari mana tahu ada bebas paspor di Turki? Iya, dari teman-teman juga Dari teman-teman? Iya, dari dokter Bayu yang tadi Ah, Pak Bayu ya Iya, karena tahun lalu teman aku dari juri pakai visa mau ke Turki Dan sekarang sudah bebas ya? Sudah bebas Sudah bebas Sudah senang banget ya rasanya Sudah senang banget, jadi tidak ribet lagi ke sininya Pokoknya semua orang Indonesia sudah gampang ke Turkinya jalan-jalan pokoknya Sudah berapa lama di Turki? Sudah empat hari, Pak Empat hari? Kita masih ada delapan hari lagi di sini Masih dah? Masih delapan hari Kemana aja nanti? Oke, ini dari apa ya? Dari Ayah Sofia Dari Ayah Sofia Dari Ayah Sofia Kita kan nginapnya dekat situ Oke Antri nggak di sana? Wah lumayan antri Ini rame sekali ya, pas tahun baru rame sekali di sini Oh iya, iya betul Dari Topkapi itu Iya, Topkapi, betul Antri beberapa jam masuk ke situ Saking rame nya Saking rame nya Kemusium Islamik itu yang kota itu kan Yang khusus itu ya Iya Tapi senang Alhamdulillah bisa tahun baru di Turki Iya Mudah kan Terus apa? Kira-kira pesan yang disampaikan kepada teman-teman yang di Indonesia Untuk bisa berkunjung ke sini gitu atau gimana? Nah, jadi untuk yang ada di Indonesia Jangan khawatir lagi ya Kalau mau liburan ke Turki itu udah sangat gampang Karena udah bebas visa juga Dan nggak dipersulit di migrasi pokoknya Oke Jadi aman Terima kasih banyak sekali Mbak Jauh-jauh dari Makassar Nah Ini guys Jauh-jauh dari Makassar Kesini Dan tidak pakai visa Nggak Sama-sama Tidak pakai visa kunjungan Seperti yang aku jelasin di video sebelumnya Pokoknya kalau kita udah bilang orang Indonesia Langsung deh lolos Mantap, mantap Oke Baik Terima kasih banyak Tonton terus di channel Youtube aku Guys Jangan lupa Click Subscribe See you Yang barusan teman-teman lihat adalah salah satu turis dari Indonesia Yang menyatakan bahwa berkunjung ke Turki itu sangat mudah sekali Dan tidak ada masalah sama sekali di imigrasinya Sekarang mereka ingin berkunjung ke Galata Tower Sekarang mereka ingin berkunjung ke Galata Tower Jadi mereka ingin menikmati panorama dari atas menara ini Terima kasih sudah tonton video aku ini Semoga bermanfaat dan tentunya menghibur kalian Dukung channel aku dengan cara like, subscribe, komen, dan Silahkan bagikan video ini dengan teman-teman kalian Aku Didi Lejavane Sampai jumpa lagi di video berikutnya Ciao Ciao